karena ular ini kan sebenarnya habiskan hidupnya dia aktif di siang hari dan habiskan hidupnya hampir di air, hampir sering di air aku taruh di salah satu tupperware dan di bawahnya, di dalamnya aku isi air terus aku kasih rimbunan gini, sengaja, supaya dia ngumpet dan lihat warnanya ini habis hiding, Jun keren banget warnanya tuh, ih gila keren banget eh pak ngejadi setting kandang 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 jerapa aja deh udah siapin oke, kita openin dulu ya oke teman teman, welcome back to my channel ini kameramen kurang aja, dia kalau sudah ready itu gak mau bilang rolling action, tapi langsung pak ngejadi setting kandang tapi masih selilitan ayam jerap oke teman teman siang hari ini kita bakal setting kandang Adidas 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 yang kemarin kita beli di Emas Akenboy, tapi dia itu itu kemarin sempat saya kasih pejangan ya kalau kalian yang belum nonton videonya bisa nonton video sebelum ini kalau mau bisa support channelnya dia ada di sini ini saya candungin atau subscribe baru 300 atau 400 saya lupa 300an ya 300an 400 gitu jadi dia bisa belajar tapi dia punya hal-hal unik yang bisa di-share gitu karena dia mau kedepannya mau bikin konten yang agak-agak unik ya kejauhan gitulah kejauhan jadi dia mau pakai ayat shopping gitu-gitu itu tadi udah kita ngobrolin sama dia dan kayaknya dia mau ngelakuin itu jadi kita lihat aja kedepannya kayak gimana ya Oke teman-teman jadi langsung aja kita ngambil ularnya kemarin tuh ularnya sempat saya taruh di G kecil terus dalamnya saya kasih tupperware ya ini tupperware plastik jadi aku tuh aku sengaja pengen tahu ini ular keluar dari tupperware nggak tupperware saya isi air ya kan karena ular ini kan sebenarnya habiskan hidupnya dia aktif di siang hari dan habiskan hidupnya hampir di air gitu loh hampir sering di air gitu tapi aku mau cek ini ular mau nggak sih nongol terus ke daratan gitu dan ternyata selama satu minggu ini saya lihat juga ada perubahan bos tetap di situ dia juga udah shading udah ganti kulit kemarin waktu kita ngonten masih mau ganti sekarang udah shading dan warnanya keren banget udah aku siapin disini tadaaaah oke jadi ini aku taruh di jack ya aku tutupin disini udah aku buka aku taruh di salah satu tupperware dan dibawahnya itu dalamnya aku isi air terus aku kasih ini rambunan gini sengaja supaya dia ngumpet dan lihat warnanya ini habis shading Jun keren banget warnanya tuh ih gila keren banget nggak kita mau coba pingin dulu ya nah liat nih cakep banget ya tuh oke ternyata dia betah banget di air teman-teman dia sama sekali nggak bergerak ya bergerak cuma naik turun ambil udara dan dia tidak mau keluar dari tupperware ini sama sekali nggak mau turun ke daratan nggak mau jadi sengaja aku setting gitu ternyata dia tetap di air jadi nanti kita kasih setting kandangnya bawahnya full ya full ada airnya supaya dia lebih nyaman nanti kita kasih beberapa hiding buat dia bersembunyi terus kasih tunggu-tungguan juga supaya lebih natural tapi kalau aku lihat sih ya di beberapa kasus dia tuh lebih ke cenderung air-air yang tenang ya kayak di rawa gitu nggak jarang aku aku lihat kayak dikali gitu jarang cuman di rawa di sawah gitu ya airnya nggak nggak terlalu dras mengalir gitu ya agak tenang makanya aku juga nggak mikir untuk memasangin filter jadi paling seminggu atau dua minggu sekali atau habis dia makan berapa hari kemudian kita ganti airnya jadi mungkin eh apa namanya daily daily pilih perawatannya seperti itu oke langsung aja nah berhubung ini ular nih nah berhubung ular ini adalah ular yang cukup lumayan gede dia bisa sampai 80 cm ya hampir satu meter jadi aku ngutusin buat pakai kandang kandang ini kandang kayak 60 cm yang tadinya ada di sana teman-teman ya kan tadinya ada di situ ini udah aku ambil kita mau setting supaya sesuai dengan habitat aslinya kayak apalah pokoknya kita bikin lebih bagus lagi karena kandang yang atas kalian udah lihat yang ini kan oligodon ya oligodon itu bawahnya kita pakai pasir silika pasir malang hitam terus kita pakai kayak sandstone batu itu kayak gitulah sandstone terus eh beberapa ponpon kering atau daan-daan garis apa apa namanya sijung tangkai tangkai banget sih tangkai tangkai-tangai kering jadi kita butuh sesuatu yang agak hijau buat di sini nanti kita juga mau cari aku sih rencananya mau cari daun-daunan yang plastik tapi yang bagus ya supaya bisa desainnya lebih natural lagi yuk kita langsung cus oke teman-teman di sini kita ada bahan ini nih kalian bisa lihat aku udah siapin batu-batuan ya ini memang aku tadinya mau pakai pasir malang juga hitam tapi kayaknya eh atasnya udah hitam bawahnya kurang ada warna-warna deh sengaja aku kasih warna-warna karena atasnya oligodon tuh udah pakai yang hitam kan pasti remalang hitam kan jadi aku pikir pakai ini aja terus aku sempatnya setting kandang si Aken sebelumnya juga dia cuma pakai batu-batu begini malah cenderung yang warna-warni gitu jadi nanti kita pakai kayak ini kita mau setting nah ini udah aku tempelin ini kayaknya wallpaper gitu ya kayak wallpaper aku memang dulu waktu itu beli dan misalnya ada sisa sengaja aku tempelin ke sini supaya nggak terlalu polos nggak terlalu polos jadi aku tempelin gini supaya lebih enak dilihat juga dan ini kita bakal taruh ini di sini terus kita kasih aset cukupnya eh kita kasih ranting-ranting ya kan ranting-ranting supaya dia lebih nyaman lah nantinya yuk laku aja gas Jun kamu aja gimana berat berat bodusnya ada bodusnya 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 tasus berat bodi langsung ya kayaknya ya ya Pak Pak eh musti sih buka mau ngerjain biar aku lama capek tau nggak eh habis ini masih konten lainnya kayak gini aja kayak gini aja di ratain ini 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 memang sedikit warna warni ya coba langsung aja aku bikin seperti ini terus kita ratain ya supaya nggak terlalu apa namanya ya terlalu tinggi dan permukaannya semua rata gini dan bagusnya batu-batu begini itu bisa bantuin dia setting juga temen-temen ketika dia mau ganti kulit dia akan pasti gesek-gesekin badan tuh ini ada beberapa yang batu yang mungkin agak lancip dia bisa bantu untuk ganti kulit dan untuk mengurangi jadi ular-ular gagal shading kayak oligodon ku itu kan bawanya pasir malang agak tajam kan sama sandstone nya agak tajam jadi dia ketika shading dia gesek-gesekin badannya dan akhirnya kulitnya terlupa sempurna bagusnya disitu jadi salah satu media buat bantu dia ini juga oke udah rata terus selanjutnya kita mau kasih beberapa settingan daun-daunan ya ini nanti kita beli lagi ya kayak gini Jun habis ini kita selain lagi ini cuma ada dua ya kita mau kasih nah ini temen-temen penghijauan ya setilnya misalkan aja ini kita bikin begini kalau kalian punya pohon-pohonan yang apa namanya ya palsu begini daun-daun palsu begini itu hampir sama seperti hiding cave sih di di alam-alaminya dia di apa air costernya dia atau di tempat di tempat alaminya dia di alamnya seperti itu ya di alamnya jadi seperti ini bisa kalian masukin atau kalian tambahin nah kira-kira yang bagus gini ya Jun mungkin terkesan agak lebih agak terlalu besar untuk ular sekecil ini ya kalian bisa lihat untuk ular sekecil ini mungkin kesannya kandang ini gede banget cuman kan seinget saya ya karena ular ini makan apa ikan dan dia suka hunting kita mau bikin senatural mungkin jadi memang tempatnya aku bikin agak besar kalau aku kandangin dia seperti ini terus ya kan cuman kecil gini aku kasih ikan ya dia pasti makan cuman ya perkembangannya jadi lebih lambat karena apa space-nya kurang jadi ada beberapa reptil ya mungkin semua ya tapi ada beberapa reptil yang pertumbuhan tubuhnya atau panjangnya kayak ular ya panjangnya itu dipengaruhi juga oleh kandang jadi kalau kalian kasih kandang yang terlalu sempit pertumbuhannya dia juga sempit karena apa kurangnya gerak dia geraknya susah kesini udah ketemu ujung kesini udah ketemu ujung jadi geraknya susah pertumbuhnya dia biasanya lebih lambat gitu jadi kita pakai agak besaran gini ya John setelah ini kita mau kasih air oke habis ini kita kasih air kira-kira berapa cm ini pakai penggaris gini seginilah sampai 4 cm mungkin ya nih 4 cm segini segini atau 2 ruas jari kalian bisa 2 ruas jari segini supaya dia kalau dia di dalam air dia kepalanya masih bisa nongol gitu oke kita langsung tuang dulu teman-teman ini udah aku kasih air kalian bisa lihat tapi baru sedikit ya aku mau bersihin dulu jadi kalau kalian nuangin air terus pastikan loncat-loncat gini bukan loncat nyiprat ya kalian bisa bersihin dulu supaya lebih bagus ini airnya segini sebenarnya cukup nih teman-teman airnya segini cukup ini airnya segini cukup cukup terlalu pendek juga nggak bagus terlalu tinggi juga nggak bagus sih menurut saya jadi kalian bisa pakai seperti ini ini nah mantap ya nah terus kita disini kita tuangin nanti kita tambahin si airnya karena kasian ikannya juga kalau misalnya kita kasih makan atau kalau kalian mau lebih oke lagi sini saya kasih tipsnya ya kalau kalian punya peliharaan seperti ini dan kalian punya space yang besar kadang dia makannya susah nah kalau kasih tips ini kalian boleh pelihara di kandang seperti ini tapi kalau kalian mau kasih makan kalian pindahin ke bak seperti ini bak seperti ini di si air taruh ulan disini ikannya taruh disini gitu jadi kalian juga bisa ngitung ikannya dimakan berapa biasanya kalau beli ikan kan banyak nih temen-temen ya kan 5 ribu dapat berapa puluh ekor gitu kan nah kalian bisa nih taruh disini 10 terus dia kasih makan kalian bisa lihat nih makannya dia berapa kalau disini dia cenderung lebih harus huntingnya terlalu terlalu ini ya masuk-masuk ya harus bisa ngumpet-ngumpet ikannya gitu loh gitu jadi kalau kalian mau kasih makan yang lebih simple yang lebih simple kalian bisa pakai seperti ini kalau kalian mau taruh disini langsung tidak apa-apa bos itu suka-suka kalian ya jadi saran saja kalau memang misalnya pengen yang lebih mudah simple bersihnya nggak repot nah taruh disini kasih makan terus saya makan pindahin oke gitu temen-temen jadi itu kita langsung pindahin kasih ulang ke dalam sini ya nanti habis ini kita tambahin ya Jun iya airnya ya Jun ini sengaja kita itu dulu biar mempermudah proses ambil gambarnya cas nih kalian bisa lihat dia pasti langsung cari tempat buat sembunyi oh nih temen-temen oh ya jadi dia bakal cari ini nih kepalanya lihat ya ya itu kepalanya kalian lihat dia pasti cari tempat buat sembunyi dan batu-batu itu bisa jadi tempat yang perfect buat dia sembunyi juga temen-temen untuk harga-harganya ya harga-harganya kalau kalian pakai gag kisaran 200 mungkin gagnya belum sama tutup ini harga sekarang ya harga sekarang ya weda sama harga dulu atau mungkin harga berapa tahun lagi kalau kalian nonton video ini berapa tahun lagi ya jangan samain harganya kalau gag ini sekitar 200an terus tutupnya yang aluminium kayak gini tolong nah aluminium kayak gini ini ada locknya sebetulnya ini terpisah ya biasanya dia estimate ini sekitar 100 ribu 75 sampai 100 ribu terus batu-batuan seperti ini temen-temen batu-batuan kayaknya yang kita pakai tadi itu harganya gak ada 50 ribu deh kalau di tempat-tempat ikan ya cuman kalian cari yang alami ya yang alami yang bukan batu cat-catan karena ada tuh batu yang warna biru kuning merah hijau itu kan dicat gitu kalau kasih di air biasanya ada yang luntur atau poknya ada zat-zat kimianya itu agak berbahaya ini batu ini tuh udah direndam 2 malam tadi jadi dari kemarin sudah dikita rendam jadi sudah lebih oke lah buat dipakai di air dan udah bersih juga untuk tanaman-tanaman kayak gini kalian bisa beli juga di pasar ikan atau di apa sih namanya itu ya yang jual bunga-bunga tuh lujun ya besar kembang gitu lah cuman yang palsu-palsu gitu ada jadi kalian gak perlu repot tadinya aku mau pakai tanaman-tanaman air gitu ya cuman pasti agak repot nih karena kalau gak kena sinar matahari atau apa gitu nanti dia cepat layu apalagi untuk di ruangan seperti ini gitu aja temen-temen jadi ini adalah setting kandang saya simpel banget buat indiris atau ular air pelangi ular air pelangi ular air pelangi ya kan ular air pelangi gitu aja kalau kalian punya pertanyaan soal indiris kalian bisa komen di bawah next time kita akan konten dia makan dan lain-lain ya jadi bertahap bertahap besok nanti soalnya juga aku pasti nungguin si pembeli bd ku ada yang mau beli bd entar aku kontenin deh ya Jun kalau misalnya orang yang kesini ya coba dulu nanti tunggu kabar dari dia oke gitu aja temen-temen jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya banyak orang lebih mengerti tentang reptil saya Terry Doji untuk diri sampai ketemu di video selanjutnya bye bye